Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat kepada Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Hai anak-anak semuanya, apa kabar kalian di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Ketemu lagi dengan Misnur pada pelajaran pendidikan agama Islam Kali ini kita akan belajar tentang hadis menuntut ilmu Anak-anak akan menghafal hadis menuntut ilmu berikut artinya Yuk kita simak materi tentang hadis menuntut ilmu Hai anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini Dengan berdoa lebih dahulu Wahid, bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak berikut ini adalah hadis menuntut ilmu Dari Abu Hurairah, radiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kita ulang sekali lagi Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Hadis riwayat muslim Anak-anak, ilmu adalah cahaya bagi manusia Melalui ilmu yang dimilikinya Allah akan memudahkannya untuk mengerjakan amal soleh Seperti diketahui, amal soleh merupakan cara setiap hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Menuntut ilmu dalam Islam, hukumnya adalah wajib Karena dengan menuntut ilmu, seseorang akan dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak Orang yang menuntut ilmu akan lebih mudah untuk masuk surga Mengapa? Karena orang yang menuntut ilmu akan lebih mudah menyadari kebesaran Allah Dan selalu akan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT Nah anak-anak, semoga dengan mempelajari hadis menuntut ilmu tadi Kita semakin bersemangat dalam belajar dan menuntut ilmu Untuk tugas anak-anak kali ini adalah Silakan anak-anak menghafalkan hadis menuntut ilmu berikut artinya Selamat menghafal anak-anak, tetap semangat Sekian dulu dari Mis Nur, semoga yang Mis Nur sampaikan tadi bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh